Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Mr. Yori. Saya, Shalomita Karen Santoso dari kelas 10, Mipa 4, Absin 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita atau melakukan storytelling tentang suatu web fisika, yaitu elastisitas. Elastisitas sendiri merupakan kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk asalnya ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Contoh sederhananya adalah pada karet seperti ini, atau bisa juga pada per atau pegas. Di dalam elastisitas, ada tiga hal utama yang disebut juga dengan parameter elastisitas. Yang pertama adalah tegangan atau stres. Artinya, jika sebuah batang atau kawat masing-masing yang uzungnya ditarik atau ditekan, batang tersebut akan mengalami sebuah tegangan. Tegangan ini dirumuskan dengan sigma sama dengan f per a, di mana f adalah gaya tarik atau tekan, a adalah luas penampang kawat atau batang. Satuannya adalah n, m kuadrat, atau pascal. Yang kedua adalah regangan atau strain. Contoh termudah untuk mempraktekannya adalah di sebuah karet seperti ini. Karet ini mula-mula panjangnya seperti ini, namun jika saya tarik, dia akan mengalami pertambahan perpanjangan. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan regangan. Regangan dirumuskan dengan E sama dengan delta L per L, di mana delta L adalah pertambahan panjangnya dan L adalah panjang mula-mulanya. Dan yang ketiga adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan yang diberikan terhadap benda dengan regangan yang terjadi pada benda. Jadi, ini merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Dapat dirumuskan dengan E sama dengan sigma per E, atau lebih rincinya adalah F kali L per A kali delta L. Selanjutnya adalah hukum hukum. Hukum ini berperan terhadap elastisitas. Bunyinya adalah seperti ini. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada pegas. Artinya, jika gaya yang diberikan pada karet ini misalnya sangat besar sampai karet ini putus, maka hukum hukum ini sudah tidak berlaku pada karet ini. Dirumuskan dengan F sama dengan minus K dikali delta X, di mana K adalah konstanta dan delta X adalah perubahan panjang pegasnya. Dan yang terakhir adalah rangkaian pegas. Saat beberapa pegas dirangkai secara seri, paralel, atau campuran, yang berubah adalah nilai konstanta pegasnya atau K. Rumus untuk rangkaian yang seri adalah 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2, dan seterusnya. Rumus untuk rangkaian yang paralel adalah KP sama dengan K1 ditambah K2, ditambah K3, dan seterusnya. Hmm? Suara apa itu? Loh, itu. Itan! Itan! Kayaknya dia nggak bisa denger aku ya. Paman, itu kotak putih di atas tombol-tombol lift itu apa ya? Oh, itu pernah ada berapa banyak lift ini bisa menampung orang. Berarti kalau melampaui batas, ya kabel yang nahan lift ini bisa putus. Hah? Putus? Iya, karena kita sekarang ada di lantai paling atas, kita bisa jatuh ke bawah. Ini yang dinamakan elastisitas, Tan. Wah, serem banget, Om. Aku juga baru tahu kalau ternyata kabel-kabel lift sekuat itu. Kalau Om cerita pas lift ini hampir menupi batasnya, aku pasti bakal lebih ketakutan. Udah, nggak apa-apa. Kabelnya pasti aman kok. Oh, jadi konsep elastisitas juga ada pada lift ternyata. Sekarang aku lebih paham. Terima kasih, ya, Tan. Wah, tadi aneh banget. Apaan coba? Sekian video storytelling dari saya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.